Karena isinya yang sangat bertentangan dengan hak-hak berdemokrasi rakyat. Kini dihidupkan kembali, ini akan dirubah kembali melalui sidang paripurna besok untuk disahkan. Dan lagi-lagi ini adalah kado buruk bagi kita rakyat Indonesia. Terutama kepada kawan-kawan kita semua yang selalu hadir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Baik kaum buruk, miskin kota, masyarakat adat, petani, pelayan, dan lain-lain. Kenapa? Mereka semua aktif untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat. Tetapi mungkin pemerintah kita dan DPR kita menilai apa yang dilakukan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya itu adalah kembangkangan. Atau dianggap tindakan-tindakan yang tidak bagus. Tapi jika kita ketahui, RKUHP ini tentu ada kaitannya dengan Omdibusro Cipta Kerja. Betul tidak kawan-kawan? Betul! Karena apa? Undang-Undang Cipta Kerja kita semua tahu yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dan sekarang telah diterapkan di pabrik-pabrik, di disnagar, di pengadilan, di Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Rakyat. Semua telah diberlakukan. Dan seperti kita ketahui bersama, isinya sangat merugikan. Praktek-praktek dalam Omdibusro Cipta Kerja sekarang ini sudah dirasakan. Dampak-dampaknya sudah dirasakan bagi kami kaum buruk. Terutama adanya PHK-PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Sekarang ini masih diberlakukan dengan alasan banyak perusahaan-perusahaan yang mengaku rugi. Tetapi faktanya kawan-kawan, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK tersebut tetapi tidak bisa melaporkan atau menjelaskan seperti apa perusahaan itu rugi. Dan seperti kita ketahui bersama, banyak perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan padat karya yang hari ini juga banyak melakukan PHK. Dan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri yang tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!